Pemirsa, kebakaran besar terjadi di sumur tambang minyak ilegal di desa Keban 1, kecamatan Sanga Desa Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kebakaran ini terjadi pada Jumat petang hingga hari ini. Akibat besarnya api bercampur dengan gas, belum bisa dipadamkan. Kebakaran sumur tambang minyak ilegal ini terjadi akibat cuaca panas sehingga tingginya semburan gas membuat material batu keluar dan menghantam pipa tambang hingga terjadi ledakan dan terbakar. Aparat kepolisian Polres Musi Banyu Asin bersama Polda, Sumatera Selatan berhasil menangkap pemilik lahan yang juga pemilik sumur tambang minyak ilegal bernama Aizon yang kabur ke Kabupaten Musi Rawas. Polisi juga mengamankan alat pengeboran sumur tambang, minyak mentah, serta mesin genset yang digunakan tersangka untuk melakukan penambangan. Kalau dia meledak.